Pada bursa transfer musim panas 2021, Lionel Messi secara mengejutkan pergi dari Barcelona. Telah memperkuat tim senior Barcelona sejak tahun 2005, Lionel Messi akhirnya pergi ke Paris Saint-Germain pada tanggal 10 Agustus 2021 dan dikontrak hingga 2023. Barcelona memang sedang mengalami krisis keuangan karena pandemi Covid-19. Namun, Presiden Barcelona, Joan Laporta, sempat berjanji untuk tetap mempertahankan Messi. Laporta pun akhirnya justru ingkar janji dan Messi pergi dari Barcelona. Ternyata, kepergian Messi bukan salah Joan Laporta saja. Wakil Kapten Barcelona yang juga teman Lionel Messi, Gerard Piqué, dikabarkan ikut menjadi biang krok kepergian Messi. Piqué rupanya menasihati manajemen Barcelona untuk membiarkan Messi pergi. Gerard Piqué menilai kepergian Messi akan menyeimbangkan keuangan Barcelona. Lionel Messi langsung sakit hati setelah tahu bahwa Gerard Piqué mengkhianatinya. Kenyataan ini diungkap oleh Direktur Media Asal Spanyol, Sport, Luis Mascaro. Messi disakiti oleh beberapa rekan satu timnya. Messi berpikir mereka tidak cukup mendukungnya, kata Luis Mascaro, dinukil bolasport.com dari Sport. Messi tahu bahwa Piqué telah mengatakan kepada Laporta, apabila Messi harus pergi, itu tidak akan menjadi masalah untuk Barcelona, ujar Luis Mascaro menambahkan.